Pemirsa keluarga Wayan Mirna Salihin menggelar konferensi pers menjelang vonis hakim pada 27 Oktober mendatang. Keluarga berharap agar hakim dapat memberikan hukuman maksimal pada terdakwa Jessica Kumalawongso. Dalam konferensi pers, keluarga almarhum Wayan Mirna Salihin menyatakan pasrah dan menyerahkan keputusan kepada hakim. Meski begitu, mereka berharap agar hakim dapat memberikan hukuman maksimal. Pihak keluarga Mirna menggandeng barista Olivier Rangka, manajer Olivier Devi, serta Untung Surono yang mengaku sebagai teman Amir Papalia. Dalam kesempatan ini, barista cafe Olivier menampik hal yang dituduhkan Amir Papalia. Hal ini dinyatakan dengan manajer cafe Devi yang menyatakan bahwa telah mengecek rekening Rangka. Sementara Untung Surono, rekan Amir Papalia yang disebut-sebut melihat Arif bersama Rangka satu hari sebelum kematian Mirna, menilai Amir memang ingin membantu pihak Jessica dalam kasus ini. Jadi saya jelaskan nih sekarang, yang ditunggu Pak Otto, tanggal 5, intinya Arif tidak ada situ. Dia tidak pernah tahu bahwa Mirna ada janji sama si Jessica yang mengundang Mirna. Minum. Minumnya itu kan tanggal 6, keesokan harinya. Dari mana si Arif bisa tahu dia ada janji dengan Jessica? Saya tanya, lo tahu gak? Mana saya tahu. Orang hari tanggal 6 itu baru Jessica mengundang si Mirna. Ngajak minum sih juga gak tahu, cuman tahun-tahun disuruh ngedrop. Kalau bisa, dia memanggilnya kan Brutu. Antara di Gunung ke Grand Indonesia, tidak ngomong-ngomong. Karena dia bilang, Mirna tuh ngomong, itu bisa ada tidak tepat. Ya, Olivier, social house sama publik apa gitu. Dia bicara, saya tahu, pembunuh Mirna. Saya jawab. Pak Amir, apa buktinya? Kalau Pak Amir tahu buktinya, oke. Gitu. Kalau ada fakta, mulai dari foto atau video, ayo kita bareng-bareng temuin ke rumahnya Bapaknya Almarhum. Nah, atau saya bawa kita bareng-bareng ke Polda Metro Jaya. Pak Amir jawab. Oh, taruh dulu, saya ada buktinya. Buktinya apa Pak Amir? Saya tegak-cetak terus, ternyata dia bilang dari orang tua. Saya bilang, orang tua itu siapa? Ya, orang tua hebat. Nah, saya garis miring kesimpulan, dia berarti daripada normal. Nah, saya tanya-tanya lagi, kalau begitu Pak Amir, jangan asal sembarangan. Kita sebagai jurnalis harus jelas, akurat, dan apotator. Ternyata tidak ada buktinya. Sebelumnya, setelah namanya disebut-sebut bertemu Rangga, sehari sebelum kematian istrinya, Arief Sumarko melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Pernyataan Amir Papalia yang mengaku melihat Arief memberikan bungkusan hitam kepada Rangga, dinilainya sebagai sebuah fitnah. Suami Wayan Mirna Salihin, Arief Sumarko, dan Rangga berista Cafe Olivier mendatangi ruang penyedik Kejatan Raspolda Metro Jaya. Keduanya melaporkan Amir Papalia. Arief merasa dirinya telah difitnah atas pernyataan Amir Papalia yang menyatakan dirinya bertemu Rangga satu hari sebelum pertemuan istrinya dengan Jessica. Arief Sumarko dan Rangga. Arief Papalia yang disebut dalam duplik penasihat hukum Jessica kini terpaksa terlibat masalah hukum. Amir terseret dalam kasus kematian Mirna, usai mengaku melihat dua orang yang mirip dengan Arief Sumarko dan Rista Cafe Olivier Rangga satu hari sebelum kematian Mirna. Amir Papalia yang dilampingi pengacaranya serta pimpinan redaksinya mengatakan laporan Arief dan Rangga kemampul Damit Rojaya sah-sah saja dan Amir tak gentar dengan laporan tersebut. Selain itu tentang ucapan yang dilontarkan oleh Darmawan Salihin, Ayah Mirna Salihin bahwa Amir merupakan wartawan abal-abal dibantah oleh pemimpin redaksi tempat Amir bekerja. Saya sih lapor kemana aja, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya lihat uang atau beri uang, saya tidak pernah mengatakan itu. Itu aja. Apa nanti akan melapor balik? Saya akan lapor balik. Saya akan lapor balik. Dan dia harus buktikan, dia ngomong itu kalau ada nggak suara saya atau rekaman bahwa saya bilang itu ada uang seratus berapa juta? Seratus berapa juta? Seratus berapa juta. Ada nggak tidak? Tapi dari mana? Terus di pengadilan. Pak Amir disambing sebagai wartawan juga sebagai kepala pengembangan. Dan dia juga, kita di Bayangkara Indonesia Barindo itu ada lembaga pendidikan. Dan beliau sudah mendapatkan pujian, puji kompetis wartawan sebagai wartawan muda. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwasannya beli wartawan gedungan, saya juga nggak ngomong-ngomong di bukti dia apa bahwasannya wartawan gedungan dan kompetensi dia apa mengatakan bahwasannya Pak Amir wartawan gedungan. Pemirsa seperti yang diberitakan sebelumnya, saat sidang duplik, berdakwa Jessica sempat menyebutkan nama Amir Papalia dalam pempelaannya. Amir mengaku melihat orang mirip suami Mirna dan barista Cafe Olivier bertemu dan menyerahkan kantong plastik berwarna hitam. Karena saya dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Kali lagi mirip. Dia aja terus. Bagaimana saya bisa ketemu keluarga Jessica? Bagaimana sih keluarga Mirna? Saya cari terus. Saya hubungi orang-orang yang memang tahu. Rumah Jessica saya tahu. Nah ini yang saya lihat mirip ini, mirip. Mirip. Ini mirip. Pemirsa dalam keterangan persnya, Amir Papalia menyampaikan, jika ia melihat orang mirip suami Mirna, Arief Sumarko, dan barista Cafe Olivier Rangga bertemu di pinggir jalan satu hari sebelum Mirna meninggal. Amir mengaku melihat mobil Silver sedang berhenti di pinggir jalan dan diduga orang mirip Arief menyerahkan bungkusan hitam kepada orang yang juga mirip Rangga. Nah, saya janji, saya hubungi orang-orang yang memang tahu. Rumah Jessica itu ada satu mobil Silver. Saya nggak tahu itu jenis apa, karena saya kan mobil banyak kan saya takut. Silver. Lalu di situ, di belakang situ ada satu laki-laki. Laki-laki itu berkemeja, tangannya di gunung. Oke, saya kasih contoh. Maaf, saya berdiri boleh? Saya kasih contoh. Kemeja, cuma dia balik belakang. Karena saya dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Tidak masuk ke dalam celana. Di situ, pas di depan saya itu, ada orang mirip seperti Rangga. Mirip. Maaf ya, kali lagi mirip. Dia berkemeja, kamejanya kotak-kotak. Gulung tangan juga. Di situ memang saya ada lihat satu bungkusan, satu kecil. Pasti kecil. Ya, sorry. Tapi saya tidak lihat memberikan atau tidak. Ini yang jelas, yang benar-benarnya. Saya lihat. Kecil. Tapi saya tidak dengar umat apa-apa. Saya ini kan tidak mungkin harus saya foto. Ya, saya akan kata itu apa, ya kan? Ada mobil di situ, parkir di pinggir jalan di situ. Terus, saya terus saja. Pemirsa spesial report misteri kematian Mirna masih akan menyajikan informasi lainnya terkait dengan dugaan-dugaan yang ada di kasus ini. Sesaat lagi, usai jumpa. Pemirsa jelang sidang putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Kubu Otohasibuan mengeluarkan amulisi terakhir, yakni seorang saksi bernama Amir Papalia. Ya, Amir melihat orang yang mirip suami Mirna dan barista Cafe Olivier yang bertemu dan menyerahkan plastik reset berwarna hitam. Dalam keterangan persnya, Amir Papalia menyampaikan jika ia melihat orang mirip suami Mirna, Arief Sumarko, dan barista Cafe Olivier Rangga bertemu di pinggir jalan satu hari sebelum Mirna meninggal. Amir pada saat itu sedang menyeberang setelah pulang dari Tanah Abang. Sepintas ia mengaku melihat mobil silver sedang berhenti di pinggir jalan. Diduga orang mirip Arief menyerahkan bungkusan hitam kepada orang yang juga mirip Rangga. Di situ ada satu mobil silver. Saya nggak tahu itu jenis apa karena saya kan mobil banyak kan saya takut. Silver. Lalu di situ, di belakang situ ada satu laki-laki. Laki-laki itu berkemeja, tangannya digulung. Oke, saya kasih contoh. Maaf, saya berdiri boleh? Saya kasih contoh. Kemeja, cuma dia balik belakang. Karena saya dari sini, dia gulung, bajunya digantung. Tidak masuk ke dalam celana. Di situ, pas di depan saya itu, ada orang mirip seperti Rangga. Mirip. Maaf ya, kali lagi mirip. dia berkemeja, saya nanti, kamejanya kotak-kotak. Gulung tangan juga. Di situ memang saya ada lihat satu bungkusan, satu kecil. Pasti kecil. Ya, sorry. Tapi saya tidak lihat memberikan atau tidak. Jadi yang jelas, yang sebenar-benarnya. Saya lihat. Kecil. Tapi saya tidak dengar orang apa-apa. Saya ini kan tidak mungkin harus saya foto. Ya, saya akan kata itu apa ya kan? Ada mobil di situ, parkir di pinggir jalan di situ. Terus saya terus saja. Munculnya nama Amir yang mengaku melihat Arief memberikan bungkusan hitam kepada Rangga. Dinilai sebagai sebuah fitnah. Tidak terima dengan hal tersebut, Arief Sumarko dan Rangga, barista KP Olivier, berencana melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Suami Wayan Mirna Salihin, Arief Sumarko dan Rangga, barista KP Olivier, mendatangi ruang penyidik jatan Ras Polda Metro Jaya. Keduanya melaporkan Amir, yang merupakan seorang wartawan. Arief merasa dirinya telah difitnah atas tindakan Amir yang menyatakan dirinya bertemu Rangga satu hari sebelum pertemuan istrinya dengan Jessica. Ya itu sekali lagi, kemarin bilangnya ke Rangga ditransfer, hari ini bilang dibungkus kreset. Nah, tanggal 5, itu kan dia bilang tanggal 5, dan sama saudara saya. Saudara saya bisa bersaksi. Bagaimana itu orang siapa yang dilihat sama dia? Orang dia sendiri tidak mengenali Rangga waktu datang ke situ. Ya, berarti kan Friat. Nah. Terima kasih. Terima kasih.